Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya D.V. dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas suku tentang Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, uangmu datang tanpa usaha ternyata karena ini. Pertama yang perlu untuk disadari adalah, uang hanyalah alam. Anda bisa menggunakannya untuk mewujudkan impian Anda. Cuma, jangan batasi mental Anda dengan hanya terus-menerus terpaku kepada fakta-fakta fisik setelah dihitung-hitung bahwa saat ini Anda kurang cukup uang untuk bisa mewujudkan impian Anda. Justru di saat orang-orang lain begitu mudah berhenti karena disodori faktologis di dunia fisik, Anda tetap bergerak. Tetap percaya karena memiliki kecerdasan hati menggunakan kecerdasan batin. Percaya dan kemudian akan melihatnya. Kecerdasan intelektual, olah pikir, memang dibutuhkan dalam dunia ini. Tetapi kecerdasan batin tak kalah petiknya. Agar terjadi keseimbangan, keselarasan dengan kerja semesta. Sebenarnya ada tiga anugerah Tuhan yang perlu diolah dan selalu dilatih dalam hidup. Yakni, otak, hati, dan otot. Jadi saat menghadapi tantangan, pikiran terasa buntu, otak terasa berat dan penuh, maka mungkin sudah saatnya untuk diam, mengendapkan pikiran, mengendapkan perasaan, untuk menjadi sadar hadir dalam kecerdasan batin itu tuntunan ilahi atau apapun Anda menyebutnya. Apapun Anda menyebutnya itu, kemudian akan mengambil alih. Ada saatnya diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya menjadi hadir di sini sekarang menikmati suasana batin sendiri. Tiba-tiba jalan seperti dibukakan di hadapan. Ide-ide mulai bermunculan. Orang-orang entah dari mana datang membantu dan sebagainya. Sinkronisitas terjadi dalam kehidupan. Menjadi pasrah. Dalam arti yang pasrah terhadap hasilnya. Tidak berusaha untuk mengendalikan hasilnya setelah mengambil tindakan terinspirasi yang diperlukan. Ada dorongan hati yang diikuti yang terasa mengalir, menganalami dan bukan dilatari oleh rasa khawatir, takut, atau emosi. Taran rendah lainnya. Kalau ditanya jawabannya, Saya tahu. Tetapi tidak tahu itu apa. Dalam relung hati paling dalam, merasa percaya suatu saat Anda akan tiba di sana. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Karena masa depan adalah penuh dengan berbagai kemungkinan. Akumulasi dari yang ditabur di masa lalu, melalui pikiran, perasaan, tindakan, ucapan, dan variable lainnya yang demikian kompleks, sesuai dengan sistem kepercayaan atau keyakinan yang ada. Dan suka berbisnis dan menjadi kaya sebagai resikonya. Suka kegiatan pemasaran dan uang sebagai resiko. Melakukan sesuatu yang disukai dan uang sebagai dampak atau hadiahnya. Tetapi tetap, kegiatan yang disukai itu harus ada marketnya yang siap. Sehingga passion, kemampuan, dan peluang bertemu. Peluang di sini maksudnya market yang siap. Barulah itu bisa menghasilkan uang. Saya susah menjawab, bahkan mungkin tidak mampu menjawab pertanyaan semacam. Menurut Anda bisnis apa yang bagus? Bisnis apa yang resikonya kecil? Bisnis apa yang cocok buat saya? Dan seterusnya. Karena bisnis hanya akan bisa diketahui seperti apa jika dijalankan. Dan resiko itu sendiri adalah relatif tergantung kondisi perorangan. Karena saya menjumpai peluang-peluang itu dalam bentuk kebetulan-kebetulan tak terduga yang kemudian hanya tinggal saya tidak lanjuti untuk kemudian menghasilkan uang. Sinkronisitas atau kebetulan-kebetulan ini tidak bisa saya kendalikan. Yang jelas, saya harus siap sedia kapanpun peluang itu datang mengampiri. Karena saya itu entrepreneur tipe costing. Apa itu? Orang tipe costing itu tidak terlalu mencari peluang. Hal-hal peluang seperti terjadi begitu saja. Dan itu bekerja baik buat saya. Jadi lebih fokus pada saat ini apa yang ada di depan kita. Setelah itu berjalan, baru kemudian saya melakukan inovasi di sana-sini walaupun tidak banyak. Sedangkan teman entrepreneur yang lain mungkin bertipe agresif, proaktif. Selalu aktif mencari peluang. Berangkat dari gagasan bahwa ada banyak peluang dan menggunakan sumber daya apapun yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Ini lebih fokus pada apa selanjutnya. Apalagi yang bisa dicapai dan menghasilkan pertumbuhan melalui tindakan dan keyakinan pribadi. Tipe entrepreneur yang lain lagi adalah konservatif. Di mana dia selalu beroperasi dengan prinsip sumber daya yang saat ini dimiliki saja. Dan karena dia berhati-hati, sedikit terfokus pada masa depan tetapi secara konservatif. Karena Anda tidak akan pernah tahu masa depan itu seperti apa. Tipe entrepreneur yang terakhir adalah inovator. Tidak hanya mencari peluang yang dapat diraih tetapi juga mencari peluang yang dengan beberapa penyempurnaan. Dan dapat menjadi yang terbaik. Ini adalah pemberontak artis berangkul semua kemungkinan yang terjadi di masyarakat. Semua tipe ini sama baiknya tinggal disesuaikan dengan kecenderungan jalur alamnya masing-masing individu yang memang tidaklah sama. Sempat disinggung di awal uang hanyalah alat dan perlu disadari juga bahwa uang menuju ke tempat di mana dia dihargai. Misal, mengucapkan terima kasih karena memiliki uang untuk berbelanja. Berterima kasih karena mampu membayar tagian. Berterima kasih karena sanggup menteraktif teman-teman dan seterusnya. Terima kasih dan rasa syukur akan mendatangkan kembali hal yang sejenis di masa depan. Ini juga untuk melatih dengan menunjukkan penghargaan, rasa terima kasih, atas apa yang bisa Anda nikmati sekarang. Kemudian uang bisa datang kepada Anda dari usaha atau bahkan tanpa usaha. Ternyata karena ini. Bisa saja karena memenangkan undian berhadiah uang, menemukan begitu saja di jalanan sampai seseorang tiba-tiba mentransfersi membelawan ke rekening Anda. Walaupun masing-masing kita memiliki kendaraan dalam menghasilkan uang, entah melalui bekerja, bisnis, atau investasi, tetap saja tidak ada satupun yang mampu menjamin bahwa uang akan muncul melalui usaha kita atau bahkan tanpa usaha seperti yang tadi disebutkan. Yang penting selalu terbuka saja untuk hal apapun yang baik yang disediakan semesta. Jika sesuatu itu sukses, jujur saja kita tidak selalu mengikuti rencana tentang bagaimana mewujudkannya. Tidak ada rencana seperti itu. Peristiwa sinkronisitas ini terjadi sebagai akibat sampingan dari semangat dan ketekunan. Mereka terjadi secara alami. Mereka terjadi dalam perjalanan menuju mimpi Anda. Tidak dapat diprediksi karena kita tidak bisa melihat mereka. Mereka berada di jalan yang tak terlihat di depan. Saat kita terus bergerak maju. Bagaimana kita membuat hal-hal itu terjadi? Ternyata ketika orang meminta rencana langkah demi langkah yang tepat untuk membuat sesuatu itu terjadi, mereka lupa bahwa rencana semacam itu tidak ada. Meminjam istilah marketing. Kita tidak akan pernah tahu sampai dilakukan uji coba di pasar. Ya, memang ada rumus umum, tetapi tidak untuk rumus khusus. Ada rumus untuk membantu Anda memilih niat Anda mulai mengambil tindakan dan mempertahankan momentum begitu Anda mulai. Tetapi tidak ada yang namanya rencana khusus semacam lakukan ini dan kemudian lakukan itu. Karena inspirasi yang menuntun setiap orang secara khusus hanya dia sendiri yang tahu. Secara umum memang bisa dirumuskan. Satu, nyatakan niat kemudian menjadi peka terhadap inspirasi yang datang. Dua, ambil langkah kecil pertama untuk mulai bergerak menuju tujuan Anda. Tiga, terus mengambil tindakan pada semua langkah selanjutnya dan peluang baru. Empat, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif dan informasi yang positif. Lima, atasi semua keyakinan yang membatasi saat Anda mulai menyadarinya. Anda akan melihat di sini tidak ada sesuatu yang khusus yang akan bekerja untuk Anda dan orang lain. Tidak ada, karena memang tidak ada cara untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Steve Jobs pun mengetahui hal ini. Jobs pernah berkata, kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik saat sedang proses mencari. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang setelah melalui ini semua. Jadi kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan. Kamu harus percaya pada sesuatu, insting, takdir, kehidupan, karma, apapun itu. Kita hanya melakukannya dan itulah niat kita, dan kemudian membiarkan sesuatu yang lebih besar untuk menyempurnakannya kepada kita. Melalui keyakinan bahwa alam semesta akan mendukung, percaya pada diri sendiri, pada alam semesta, dan perjalanan kita. Seperti menulis surat kepada diri sendiri dari masa depan. Membayangkan Anda sedang menerima sebuah surat dari seseorang yang sukses, di mana orang itu tidak hanya menggambarkan apa yang tampaknya Anda menyukai kehidupan yang berkelimpahan, tetapi juga menawarkan Anda bimbingan dan dorongan. Menciptakan visi masa depan, hanya saja orang sukses yang dimaksud adalah Anda sendiri. Anda menulis surat untuk diri sendiri seolah-olah Anda ada di suatu tempat. Jauh di masa depan, mungkin 5 atau 10 tahun, mungkin lebih. Karena memang lebih mudah seperti melihat ke belakang kalau kita memposisikan diri sendiri seolah sudah berada di masa depan terlebih dahulu. Dan kemudian suatu hari setelah waktu demi waktu berlalu dan Anda mungkin mulai menyadarinya. Anda benar-benar akan dapat melihat ke belakang, dan kemudian mulai dapat menghubungkan titik-titik tersebut. Mulai melihat gambaran besarnya. Tetapi yang dapat Anda lakukan hari ini adalah langkah tindakan nyata berikutnya. Yang berikutnya, dan yang berikut. Titik demi titik, titik demi titik. Anda akan sampai di sana. Mulai melakukannya dari sekarang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-262 dari video Love Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap hari ini. Sampai jumpa.